Oh hilang ya, gimana nih kita-kita? Simpen nggak ya sama Misternya entah? Iya, halo selamat sore. Selamat sore Mister, ternyata ada yang mendengarkan. Ya, halo? Halo? Rio. Gimana kabarnya? Jamstore. Baik. Sehat? Baik. Semangat. Oke. Joseph. Halo Joseph. Halo, halo? Josephnya nggak bisa. Dia di mood nggak bisa. Bisa cuman itu suaranya belum masuk. Joseph. Siapa? Gabrian. Gede Gabrian. Gabrian. Gabrian, suaranya nggak masuk loh. Mister, Mister kok ada record dia. Mister rekam. Iya, nanti direkam. Iya, nanti direkam. Siapa tahu ada temannya yang berhala masuk hari ini kan bisa lihat videonya nanti di video. Oh iya Pak? Ya, tapi belum Mister rekam. Iya. Sambil minggu temannya dulu ya. Yang lain Mister. Siapa dulu nih? Mister, Mister yang gambar buah itu dikirim ke mana? Nah, itu kan sudah ada kolomnya empat. Nanti masukkan saja tugas pertama di kolom pertama A, dua, tiga, empat. Ya, judulnya itu nggak masalah. Kalau misalnya berbeda judulnya. Yang penting tugasnya empat masukkan di kolom keempatnya. Nah, Riu. Untuk yang lain juga ya. Kevina. Halo. Ya. Austin. Austin. Tasya, Alina, Max, Bella, Ethan, Presby, Sophia, Atalia, Grasela, Naysia, Silo, Adeline, Aiko, Gisela, Gabriela. Siapa nih? Siapa nih? He. Nggak ada namanya nih. Aurora. Jaden. Halo Jaden. Oke. Hadasah. Narsilu. Ken? Ya. Selu. Oke. Grasela. Princess. Joy. Halo Joy. Oke. Michael. Oke. Sudah banyak yang join. Ya. Kita akan mulai ya. Oke, mister. Record. Atas atau bawah ya, mister? Oke. Kita akan mulai ya. Selamat sore semuanya. Ya. 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 Jadi kita bertemu kembali di kegiatan S-Cure Painting. Ini pertemuan kelima ya. Ya. Jadi, siapkan alat dan bahan sesuai dengan pengumuman. Ya. Nah, sebelum mulai, jadi mister akan pindahkan kameranya ke meja, ke meja kerja. Terus nanti semuanya mengikuti langkah-langkah kerja yang mister akan nanti kita kerjakan bersama. Ya. Oke, sudah siap? Kita cek alat dan bahan dulu ya. Jadi, pertama, sediakan kertas bupalu. Ya, warna. Tiga warna. Sebetulnya warnanya apa saja boleh. Tiga warna. Kemudian, double tip. Terus, gelas. Ini gelasnya bebas ya. Kaca boleh, plastik boleh. Nanti kita akan pakai untuk membuat lingkaran. Ya. Gelasnya bebas, yang penting ada. Ya. Yang pakai gelas kaca tolong hati-hati. Jangan sampai jatuh nanti. Gelas kacanya, kalau yang plastik masih aman. Terus, gunting. Ya. Sediakan gunting. Terus, sediakan pensil. Dan, ada yang punya penggaris di rumah? Bisa diambil penggarisnya. Kalau enggak, enggak apa-apa. Nanti kita langsung saja melipat. Ya. Kalau yang punya, silakan disediakan dulu. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Semua masih menyiapkan alat. Ya. Mister, suara anaknya. Suara anaknya. Oh, dikeluarkan saja, Mister. Oke. Halo, sudah. Mister, pindahkan kamera. Iya. Saya pindah dulu. Oke. Ya. Nah, sebelum kita mulai. Kalau sudah siap dengan alat tambahan. Semuanya memperhatikan. Jadi, hari ini kita akan membuat hiasan lampu atau lampion. Ya. Nanti kita bisa gunakan untuk hiasan yang bisa langsung dipasang di lampu nanti. Ya. Nah, semua bahan-bahannya sesuai dengan yang sudah diada pengumuman. Nanti kita gunakan yang itu saja dulu. Ya. Nanti kalau untuk tambahannya. Nanti nyusul. Nanti ya. Nanti Mister akan kasih pengumuman. Atau nanti pas kita mengerjakan terakhir. Apa yang harus ditambah. Tolong diperhatikan saja. Ya. Oke. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Jason. Ya. Kita mulai ya. Pertama ambil kertas warna apa saja. Ya. Kuning terserah. Kemudian ambil gelas. Ya. Kemudian kita buat lingkaran dengan gelas ini. Jadi seperti ini. Ini di lingkaran-lingkari. Agak dekat ya. Di ini. Mister. Ya. Bikin bundarnya berapa? Ya. Bikin bundarnya minimal ini sekitar 10. Ya. Oke. Jadi boleh diacak. Yang penting jumlahnya nanti paling sedikit 10. Ya. Diatur lah. Diatur biar jadi 10. Lebih juga tak apa-apa. Dideketin saja gini. Kayak punya mister kan deket ini. Tampang kok bikin 10. Bisa lebih. Bisa lebih. Pelan-pelan. Supaya lingkarannya mau bagus. Ini untuk yang di rumah yang menggunakan gelas kertas. Hati-hati ketika menjiplaknya itu. Supaya gelasnya tidak. Bentuknya tidak ellipse ya. Kalau yang pakai gelas yang enggak keras. Seperti gelas kaca mungkin. Nah itu lebih. Lebih bagus lingkarannya. Lebih enak. Pasti ikut dengan pensil. Tapi kalau yang pakai gelas kertas. Tolong jangan menekan pensil terlalu kuat. Nanti bisa bentuknya lonjong nanti lingkarannya. Tidak mau bulat sempurna. Seperti ini punya mister ada 11. Ya mister tunggu. Kerjakan. Kan saja. Mister. Enam. Kalau. Ya kenapa? Soalnya. Kalau gelasnya gede. Mungkin di. Lebih kecil aja caranya. Nanti ambil kertas lagi. Di kertas yang lagi satu. Buat lagi. Supaya jumlahnya. Paling sedikit 10. Ini. Paling kerennya. Yang kapnya itu gede. Pakai lagi satu kertasnya. Kalau misalnya satu kertas ini. Muatnya cuma 6. Ambil kertas lagi satu. Ya. Ambil lagi satu. Terus bikin lagi di sini. Yang sudah selesai bisa langsung menggunting ya. Kita selesaikan satu-satu. Digunting. Oke. Ya gunting. Pelan-pelan menggunting ya. Biar bentuknya. Biar bentuknya. Masih tetap bagus. Diusahakan guntingnya pas di pensil. Ya. Di ini. Ya. Ini gunting. Semuanya digunting. Biar bentuknya. Biar. Ini saya satunya kecil. Satunya besar. Apanya Besar satu kecil Dibelinya gak ada ukuran yang sama Tidak apa Tidak masalah Tinggal di ciplak aja Belasnya terus di Kalau kurang Sepuluh ambil kertas Lagi satu Ciplak Lagi ya Oke Lingkarannya Bikin Mister Ya siapa ya Ya kenapa Kenapa Kalau Kertasnya itu gak cukup untuk Lingkarannya sepuluh itu Boleh diganti Pakai Kertas warna lain Enggak Tidak punya kertas yang sama Kalau punya Kalau punya pakai kertas yang sama Jumlahnya sepuluh ya Nanti kertas yang berbeda juga Nanti bikin lagi Sekar satu-satu dulu Tidak 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 ya ya kunting saja terima kasih 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 ini terima kasih 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 dia terima kasih 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 terima kasih